Sesuai judul, hari ini aku akan mereview keyboard low profile dari brand Armageddon, yaitu Armageddon SMK9R. Gimana performanya? Langsung aja kita bahas. Sebelum bahas produknya, kita bahas packagingnya dulu. Pada bagian depan box terdapat gambar dari keyboard SMK9R. Pada bagian belakang box terdapat spesifikasi singkat dari Armageddon SMK9R, beserta langkah untuk melepas switch dan keterangan singkat tentang brand Armageddon. Di paket pembeliannya, kalian akan mendapatkan switch spooler, keycap spooler, 2 buah switch cadangan, kabel mikrobi sepanjang 1,8 meter, kartu garansi, serta buku manual. Sekarang kita bahas keyboardnya. Keyboard ini hanya memiliki satu varian warna, yaitu hitam. Warna hitam pada keyboardnya memberikan kesan elegan tanpa menghilangkan kesan gaming. Pada bagian atas arrow terdapat tulisan SMK9R. Serta LED indikator untuk caps lock dan scroll lock. Menurutku, tulisan SMK9R di atas arrow-nya terlalu besar dan mencolok. Apalagi di bagian shift sebelah kanan ada logo Armageddon, serta tulisan The Ultimate Gaming Gear di spacebar. Tulisannya juga timbul, jadi saat digunakan akan terasa cukup mengganggu. Material keyboard ini berbahan ABS, mulai dari top cover sampai bottom case. Width quality-nya cukup oke untuk sebuah keyboard mechanical low profile. Di bagian bawah case, kita akan menemukan peninggi dan rubber fit di keempat sisi. Typing angle saat menggunakan peninggi terbilang cukup nyaman dan pas. Karena kalau terlalu tinggi, kesan low profile-nya jadi berkurang. Armageddon memberikan 3 pilihan switch untuk keyboard ini, yaitu Otomo Red, Black, dan Blue Switch Low Profile. Switch yang digunakan pada keyboard ini adalah Otomo Red Switch Low Profile yang sudah dash proof. Jadi pada bagian kanan dan kiri stem-nya terdapat pelindung untuk mencegah debu masuk ke switch-nya. Kalau dibandingkan dengan red switch biasa, feel dan beratnya nggak berbeda jauh. Cuma karena ini switch low profile, tentu actuation travel-nya jadi lebih pendek. Keyboard ini sudah hotswap Otomo 3-pin, jadi kalian bisa mengganti switch-nya dengan switch yang kompatibel di Otomo Socket Low Profile. Sayangnya, walaupun ada fitur hotswap, tapi nyabut switch di keyboard ini tuh susah banget. Bahkan lebih susah daripada nyabut switch di soket hotswap Otomo biasa. Stabilizernya mirip dengan stabilizer Platmon. Hanya saja stem dan housing-nya lebih pendek dibandingkan dengan stabilizer Platmon biasa. Out of the box sih udah nggak rattle, walaupun cuma di-loop tipis banget. Stem-nya pun belum di-clip. Kalau kalian loop ulam menggunakan Krytox 205-0 dan klip kaki stem-nya pasti lebih oke performanya. Stem-nya selamat menikmati kualitas keycapsnya cukup bagus dan sudah double shoot walaupun double shootnya hanya di bagian dalam saja tidak di keseluruhan keycaps saat aku ukur ketebalan keycaps ini 1mm lumayan tebal lah untuk keycaps low profile keycaps ini pun tidak bleeding walaupun dalam keadaan LED menyala di ruangan low light pada keycapsnya diberikan legend kombinasi function untuk multimedia dan untuk mengatur LED sayang legend multimedia nya menggunakan teknologi Kevlar Tech sehingga tulisannya menjadi timbul sama seperti logo pada shift dan spacebar diklaim oleh Armageddon Kevlar Tech ini tahan terhadap pudar namun mengorbankan typing feelnya karena terasa timbul sehingga saat digunakan jadi kurang nyaman untuk RGB nya cukup terang dan bisa kalian atur menggunakan kombinasi tombol function atau dengan software yang sudah disediakan oleh Armageddon mode dari RGB nya juga variatif untuk mengatur RGB kalian bisa menggunakan Fn plus insert untuk mengubah mode LED dan Fn plus del untuk mengganti warna LED keyboard ini hanya memiliki mode wired dengan posisi lubang microbie pada bagian tengah tapi agak ke kanan sedikit nanggung sih harusnya di tengah sekalian dan harusnya zaman sekarang sudah menggunakan type C interface bukan menggunakan microbie kesimpulannya bisa aku bilang ini adalah keyboard Armageddon paling menarik dan worth it yang pernah aku review di harga 400 ribuan kalian bisa mendapatkan keyboard low profile dengan fitur menarik dan performa out of the box yang cukup oke kalau bisa ngasih saran mungkin kedepannya bisa rilis seri pro dengan tambahan fitur bluetooth dan koneksi type C biar lebih mantep karena keyboard low profile gini biasanya untuk dibawa-bawa kalau sudah menggunakan bluetooth jadi gak harus bawa kabel kemana-mana oke itu aja dari aku jika kalian punya pertanyaan atau kritik dan saran bisa kalian tinggalkan di kolom komentar aku Fainila terima kasih terima kasih selamat menikmati